Hai, Sidul Tuber Taukah kalian bahwa ada beberapa hewan dikenal sebagai hewan yang sangat pintar? Meski berbeda dengan kecerdasan yang dimiliki manusia, beberapa hewan diketahui memiliki kepintaran yang membuatnya unggul dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Tingkat kepintaran pada hewan bisa dilihat dari cara mereka mengoperasikan suatu alat, kelebihan dalam fungsi kognitifnya, hingga kepandainya dalam bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seperti beberapa hewan dalam video kali ini. Untuk info lengkapnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Orang Utan Menomba Ikan Orang Utan merupakan hewan primata paling cerdas karena memiliki kemiripan DNA dengan manusia hingga 97%. Bahkan banyak ilmuwan yang sudah meneliti terkait proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hewan tersebut. Nah, seorang fotografer pernah menangkap momen langka di mana seekor orang utan terlihat sedang menggunakan alat tombak untuk memancing. Orang utan ini nampaknya telah mempelajari keterampilan tersebut setelah melihat penduduk setempat melakukan hal yang sama saat mencari ikan di sungai Gohong. Namun, penting untuk dicatat bahwa kera ini tidak benar-benar menangkap ikan. Orang utan diketahui hanya makan buah-buahan, bunga, jaun, dan serangga. Simpanse memasak Bila diberi pilihan, ternyata simpanse lebih menyukai makanan yang dimasak terlebih dahulu ketimbang menikmati santapan mentah. Bahkan, binatang yang masih dianggap kerabat dekat dengan manusia itu juga bisa memasak makanan bila diberi peralatannya. Hasil studi dua ilmuwan dari Harvard University yang diterbitkan dalam Journal Proceedings of the Royal Society B ini Mengungkap, simpanse bisa memasak potongan ubi dan wortel jika disodori alatnya. Wah, hebat banget ya! Monyet Berendam Air Panas Masyarakat Jepang punya kebiasaan berendam di kolam mata air panas. Kebiasaan ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh manusia, tapi juga para monyet. Monyet Jepang atau yang dikenal sebagai monyet salju, juga punya kebiasaan mandi di mata air manusia. Hal ini diketahui oleh para peneliti selama beberapa dekade terakhir. Kebiasaan ini ternyata bukan hanya karena monyet-monyet itu kedinginan, melainkan kolam air panas menjadi sarana mereka memanjakan diri untuk menurunkan tingkat stres biologis. Monyet Jepang adalah spesies primata non-manusia yang tinggal di belahan bumi paling utara. Mereka harus beradaptasi untuk hidup di udara dingin. Ini pula yang menjadi alasan mengapa bulu mereka tumbuh lebih tebal dan panjang selama musim dingin. PINGUIN PERGI KE PASAR Pinguin adalah hewan akuatik sejenis burung yang dapat ditemukan di belahan bumi bagian selatan. Meski pinguin termasuk dalam jenis burung, namun burung yang satu ini justru tidak bisa terbang. Berbicara tentang pinguin di kota Shibushi, Jepang, terdapat seekor pinguin yang setiap hari mengenakan tas ransel dan berjalan di jalan raya menuju pasar untuk mengambil ikan sebagai menu makan malamnya. Uniknya, pinguin yang diberi nama Lala ini awalnya pergi ke pasar ikan dengan majikannya. Kemudian, pinguin ini tertarik untuk kembali ke pasar itu. Akhirnya, majikannya melatih Lala untuk pergi sendirian ke pasar dan mengenakan Lala sebuah tas ransel untuk mengambil ikan dari para penjual di pasar. Nah itu tadi guys, beberapa hewan dengan kepintaran di atas rata-rata. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share.